Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam kebajikan, om swastiastu, namo budoyo Perkenalkan, kami dari D3 Teknik Informatika Angkatan 2021 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami Anggota kelompok kami, yaitu kelompok 17 adalah Trif Rebianti, Dila Cairani, Dito Fahrizal Alvianto, dan saya Aram Prastio Disini kami akan mempresentasikan tentang Heliosystem Heliosystem adalah sistem operasi desktop untuk membuat konten dengan fokus pada kesederhanaan, keanggunaan, dan kegunaan berdasarkan FreeBSD Didasarkan pada FreeBSD dan dibuat oleh Simon Vetter yang juga menciptakan sistem paket aplikasi image Sekarang juga telah merilis versi 0.6 dari sistem operasi ini berdasarkan FreeBSD 12.2 Cara penginstalan Heliosystem versi 0.6 yaitu dengan cara copy paste link yang ada di bawah ini ke browser kalian kemudian pilih versi yang bagian Heliosystem 0.6 di bagian FreeBSD 12.2 AMD 64 ISO kemudian buka virtual box kalian dan klik new kemudian masukkan nama dan setting di bagian tipe dan versi virtual machine-nya kemudian setting bagian RAM-nya menjadi 4GB selanjutnya di bagian settingan hard disk-nya pilih bagian opsi kedua yaitu create a virtual hard disk now setelah itu klik create kemudian di bagian hard disk file tipenya pilih bagian opsi pertama yaitu virtual box disk image lalu di bagian settingan stroke on physical hard disk-nya pilih di bagian dynamical allocard dan di bagian setting seharusnya pilih sebesar 16GB setelah di setting maka tampilan akan seperti di bawah ini kemudian masukkan ISO yang telah di download tadi lalu klik start pada virtual box untuk memulai kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti yang akan di bawah ini dan akan menunggu booting yang cukup lama dan jika sudah booting maka akan terlihat kata welcome dari berbagai bahasa kemudian klik continue saja pada kedua tampilan di bawah ini selanjutnya klik pada system, application utility dan klik install free vsd kemudian klik continue lalu klik continue dan pilih virtual hard disk yang sudah dibuat setelah itu klik yes kemudian buat komputer account lalu isi username dan passwordnya setelah itu klik continue dan tunggu proses instalasi sampai selesai jika tampilan di bawah sudah keluar berarti instalasi sudah selesai kemudian restart virtual machine prosesnya sama ketika booting di awal tadi setelah selesai di restart akan muncul tampilan seperti ini klik continue saja free vsd sudah selesai di install di low system overview low system pertama desktop dengan sistem operasi berbasis free vsd 64 bit dengan mengutamakan slogan simple dan elegan menjadi keutamaan dari low system kedua file iso sebesar 1.5 gigabyte dapat didownload melalui sistem resmi low system dan situs github low system ketiga penginstalan yang mudah hanya dengan memasukkan iso pada virtual machine dan mengkonfigurasi virtual machine dengan spesifikasi yang sama dengan sistem requirement yang dibutuhkan oleh low system keempat ketika booting di awal sebelum penginstalan akan menampilkan kata selamat datang atau welcome dengan beberapa bahasa kemudian ketika sudah selesai booting di awal user akan disambut dengan beberapa tab sambutan dan hanya perlu klik continue saja isonya cukup kecil untuk ukuran sistem operasi dengan bentuk desktop berbasis free vsd versi 12.2 dikarenakan isonya cukup kecil dibandingkan dengan free vsd berbasis desktop lainnya hello system ini belum menyertakan semua aplikasi di dalam sistem operasinya jadi kita harus menerlet terlebih dahulu melalui menu sistem ada pun kelebihan menggunakan hello system versi 6 ini menurut kami yang pertama sistem operasi dengan bentuk desktop berbasis free vsd yang ringan, simple, dan elegan kemudian untuk proses instalasinya juga mudah untuk ukuran isonya cukup kecil sehingga tidak memakan banyak storage hello system ini dapat terkoneksi dengan internet dengan cepat menggunakan ip virtual dari virtualbox shortcut aplikasinya juga lengkap sehingga semua aplikasi dapat dibuka menggunakan shortcut jadi tanpa menggunakan kursor maupun mouse aplikasi dapat tetap dibuka kemudian yang terakhir menurut kami hello system ini dihususkan untuk para developer karena sudah tersedia aplikasi developer dalam kondisi pre-installed yaitu dapat menginstall beberapa aplikasi saja jika diinginkan jadi user dapat menghemat storage ada pun kelemahan dari hello system versi 6 ini menurut kami hello system ini sebenarnya dibuat dan ditujukan untuk para developer dan tester yang ingin ikut serta dalam pengembangan sebuah sistem operasi jadi status hello system sekarang masih dalam tahap pengembangan sehingga masih banyak bug dan berbagai kelemahan lainnya di beberapa fitur mereka yang menyebabkan hello system belum bisa digunakan secara umum selanjutnya hello system ini sebenarnya ringan tapi membutuhkan spesifikasi lebih jadi jika ingin menginstall hello system menggunakan virtualbox perlu dicatat bahwa virtual machine harus 64 bit setidaknya 4 GB RAM dan setidaknya 2 CPU cores ketika booting akan memakan waktu yang lebih lama dari ekspetasi jadi booting yang lama akan memberikan kesan bahwa hello system adalah sistem operasi yang cukup berat padahal sebenarnya tidak selanjutnya pada hello system versi 6 ini aplikasinya kurang lengkap jadi tidak semua aplikasi tersedia dan harus menunut dulu beberapa aplikasi yang dibutuhkan menurut kami kelemahan tersebut sangat terasa ketika awal menggunakan hello system karena orang pada umumnya ingin akses secara cepat saat menggunakan aplikasi di desktop tanpa menunutnya terlebih dahulu dan yang terakhir ketika menginstall hello system menggunakan virtualbox terdapat beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah penggunaan virtual machine yang sudah diinstall tapi ketika beberapa fitur tersebut diaktifkan seperti shared folder yang berfungsi untuk memindahkan file dari host PC ke virtual machine diaktifkan secara bilinear maka hello system tidak akan booting berikut beberapa overview dari hello system versi 7 menurut kami yang pertama itu mayoritas fitur namun UI UX nya dan aplikasinya masih sama seperti versi sebelumnya yaitu versi 6 kemudian terdapat pengurangan ukuran ISO dari 1,5 GB menjadi 800 MB selanjutnya hello system versi 7 ini menggunakan basis FreeBSD terbaru yaitu versi 13 untuk proses bootingnya menjadi lebih cepat dari pada versi sebelumnya yang bisa memakan waktu sampai 3 menit untuk versi terbarunya yaitu hello system versi 7 ini bootingnya hanya memakan waktu kurang dari 30 detik saja kemudian pada hello system versi 7 ini tampilan kata selamat datang atau welcomenya dihilangkan saat booting agar dapat mengurangi waktu booting dan dapat boot up ke desktop menjadi lebih cepat kritik dan saran dari kami untuk pengembangan yang pertama itu aplikasi yang kadang tidak responsif atau membutuhkan waktu lebih lama untuk terbuka yang membuat pengguna membuka aplikasi sebanyak 2 kali dan hasilnya 2 tab aplikasi akan terbuka secara bersamaan kemudian screen tearing atau tab dalam mode minimize yang ketika digerakkan akan terlihat sedikit patah-patah selanjutnya tersedia aplikasi OBS studio yang dapat digunakan untuk merekam keseluruhan layar di dalam hello system tapi ketika digunakan untuk merekam hanya mendapat 2 frame per second dimana aplikasi OBS ini belum sepenuhnya berjalan dengan lancar kemudian beberapa bug yang masih ada di versi 6 belum diperbaiki harapan kami terdapat penambahan fitur untuk memanajemen folder dan file dengan lebih baik lagi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi para penonton yang menonton video ini kami ucapkan sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini adalah hello system versi 0.7.0 dimana ini adalah versi terbaru hello system yang diupdate pada tanggal 12 Desember 2021 melalui github disini ada sistem terdapat the body's computer di mana hello system versi 7 ini menggunakan vbsd versi 13 kemudian ada application beberapa applicationnya belum di download jadi kita harus menunutnya terlebih dahulu contohnya pada office dan di office ini kita harus menunutnya sebelum bisa menggunakannya kemudian untuk browser kita bisa mengakses internet menggunakan browser contohnya seperti youtube kemudian untuk file explorer terdapat dokumen dan download disini kosong dan disini juga kosong kemudian ada file edit, view, go, bookmarks, tool, dan help untuk terminalnya kita coba buka kita login menggunakan super user kemudian terdapat beberapa aplikasinya seperti kalkulator kalkulatornya berjalan dengan lancar kemudian kalender kemudian kita bisa membuka fitur pad atau notepad yang biasa kita sebut kemudian kita bisa buka start volume folder dan sebagainya application disini ada semua folder aplikasinya di 3D printing beberapa aplikasinya ada tiga di audio, graphic, internet, office, reference, dan under construction kemudian utility dan video untuk klik kanan akan terlihat seperti ini kemudian ini adalah preference dan sekian demo dari real system versi 7 terima kasih